Dari data Satuan Lalu Lintas Pores Pati, jumlah angka kecelakaan lalu lintas pada arus mudik dan balik lebaran tahun 2016 yang diberi nama Sandi Operasi Ramagnia tercatat, terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 40 kasus. Dengan korban meninggal dunia 1 orang, luka berat 2 orang, luka ringan 54 orang, kerugian material mencapai 9.300.000 rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kasus kecelakaan sama yaitu 40 kejadian dengan korban meninggal dunia dan luka berat nihil. Luka ringan mencapai 56 orang dengan kerugian material Rp17.690.000 rupiah. Kepala bagian operasional Pores Pati, Komposum Doyon mengungkapkan dalam operasi Ramagnia Candi 2016, tingkat kriminalitas di wilayah hukum Pores Pati cukup terkendali. Untuk hasil operasi Ramagnia di Pores Pati ini, untuk kriminalitas itu bertahan, artinya tidak terjadi sesuatu. Jadi untuk Pores Pati bisa mengeliminir dan mempertahankan kejadian kriminalitas itu untuk tetap diadakan. Itu yang pertama. Yang kedua laka lantas, selama operasi Ramagnia ini terjadi 40 kasus. Tetap apabila dibandingkan dengan tahun 2015. Kemudian untuk korban meninggal dunia ada 1, korban luka berat ada 2, korban luka ringan ada 54. Sementara itu, khusus untuk kegiatan dangdutan pasca lebaran, jajaran Pores Pati tetap berpegang tengguh pada perdaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten setempat. Bahwa kegiatan halal di halal yang didalamnya ada dangdutan, pelaksananya akan tetap dilaksanakan pada H plus 7 setelah lebaran. Bahkan beberapa waktu kemarin, petugas berhasil membebarkan konser dangdutan di salah satu kecamatan karena panitia nekat melaksanakan kegiatan tersebut. Tim Liputan, Cahaya TV